oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtubeku di video kali ini saya akan berbagi lagi sebuah informasi atau sebuah tutorial tentang masih seputaran aplikasi penguat sinyal yang wajib kalian harus sobat ya di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi atau sebuah sudah merekomendasikan satu aplikasi yang bisa aja dicek langsung di video yang sebelumnya aplikasi penguat sinyal nah yang ini juga kalian harus mencobanya dan aplikasinya sangat kecil banget ya cuma dua koma berapa MB gas sampai 3 MB ya jadi ini tidak akan menyita benak penimpanan di HP kalian Oke langsung aja kita tunjukin aplikasinya itu silahkan pergi lagi aja ke Playstore ya di sini silahkan ketikan antena Pitchback nah disini muncul yang paling atas tampilannya seperti ini dan komentarannya lumayan cukup bagus ini ya ini komentar terbarunya bisa langsung aja kalian lihat-lihat dulu komentarnya ya sabtumat dan ini downloadnya sudah mencapai jadi satu juta lebih ya kalau saya sudah satu juta untuk di download jadi disini sebetulan sekarang saya sudah download jadi saya langsung aja untuk membukanya dan aplikasi ini juga sama tidak ribet untuk membukanya kayak kita buka aja antena Pitchback ini nah ini jadi kalian tidak usah menyeting apapun kalau aplikasi ini lebih gampang kalian tinggal contri ada di bagian pojok kanan atas ini nah seperti ini otomatis bisa dilihat di bagian pojok atas kiri tampil sinyal sinyalnya jadi dua ya bisa lihat yang sebelah kanan itu jadi dari kartu yang kita dipakaikan data kemudian yang di sebelah kiri dari bawaan aplikasi ini sudah jadi disini jadi double sinyalnya ya yang dari aplikasi juga yang sebelah kanannya pojok kanan atas itu dari kartu SIM yang kita dipakai data soler sekarang kita tes aja untuk langsung kita seperti biasa kita coba untuk tes dibuka YouTube ya tetes best langsung joss pokoknya langsung joss ini mantap pokoknya kalian harus coba deh pakai sekarang kita coba buka browser ke browser kita buka Google Chrome joss saya akan coba masuk lewat aplikasi ini lewat YouTube studio saya YouTube studio joss pokoknya ini kalian pokoknya langsung aja dicoba joss ngebut banget bisa dilihat ya coba tuku sini langsung saya buka pakai YouTube studio ini mantap pokoknya ngebut jadi eh silahkan aja dicoba langsung yang dirasakan perbedaannya aplikasi ini apakah bagusan yang pertama saya upload apakah bagusan yang ini ya silahkan aja tulis di kolom komentar dan aplikasi ini sudah simpel dan pada ukurannya itu tidak terlalu gede ya cuma dua juga nyampe 3 MB terima kasih mungkin itu dulu untuk informasi kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh